Intro Ditemui usaha melakukan peninjauan dan pertemuan dengan PT Angkasa Pura II, Basarnas, BMKG, dan Otoritas Bandara, Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Anggota Komisi V DPR RI, Sahat Silaban menyatakan, pengembangan runway bandara menjadi sorotan, karena perbukitan yang harus diratakan mencapai 1,5 juta meter kubik. Dan membutuhkan biaya yang sangat besar, Sahat menambahkan, Kepulauan Riau, khususnya Bintan, memiliki potensi menjadi destinasi wisata, salah satunya wisata golf di Lagoy yang sudah terkenal di mancanegara. Ada beberapa contoh di daerah-daerah lain dengan semangatnya oleh Angkasa Pura II, ternyata kebajuannya pesat. Makanya harapan kita tadi kita tekan ternyata bagus. Nah coba di sini juga harapan kita dibikin-dibikin supaya benar-benar 2 juta wisatawan yang kita harapkan itu ke Pulau Pinang ini bisa tercapai 2 tahun ke depan. Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Bakri. Menurutnya Komisi V DPR RI akan membantu masalah pengembangan runway Bandara Raja Haji Fisabilila dengan kementerian terkait, agar pengembangannya tidak terbengkalai dan target wisatawan dapat tercapai. Puluhan miliar juga ya. Nah ini kita minta kepada pihak Angkasa Pura supaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah atau kota Tanjung Pinang supaya mungkin bisa dianggarkan melalui APBD Provinsi ataupun Kabupaten ataupun mereka mungkin bisa melalui dana DAK ke pusat sehingga pemotongan bukit ini bisa dilaksanakan. Dari Provinsi Kepulauan Riau, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!